Seorang pemuda pengangguran nekat memalak ponsel milik remaja pemain skateboard. Pelaku langsung diringkus jajaran reskrim Polsek Metro Senin, Jakarta Pusat. Pelaku beraksi tengah malam dengan modusnya menuduh korban menganiaya adiknya. PT, pemuda pelaku pemalakan terhadap seorang remaja pemain skateboard ini tak berkutik saat digelandang petugas ke Polsek Metro Senin, Jakarta Pusat. Pemuda ini diringkus petugas sesaat setelah beraksi saat korban tengah bermain skateboard di Taman Diponegorod, Senin, Jakarta Pusat. Modusnya dengan menuduh korban telah menganiaya adik pelaku hingga babak belur. Sambil menakut-nakuti korban akan dilaporkan ke polisi, pelaku kemudian merampas ponsel milik korban sebagai jaminan. Pelaku mengaku telah dua kali beraksi dengan menggunakan modus yang sama dengan alasan terdesak kebutuhan ekonomi. Modus operandinya adalah para pelaku yang berjumpa dua orang ini, dia mendatangi korban yang kemudian waktu itu bertiga dengan anak-anak kecil yang bermain skateboard. Kemudian korban dituduh bahwasannya telah melakukan penganiaya terhadap adik daripada pelaku. Kemudian korban diajak ke suatu tempat yang sepi, kemudian handphonenya diambil dan dilakukan intimidasi. Sehingga perbuatan tidak berani melakukan perlawanan, itu yang kejadian awalnya. Di Palak ya Pak? Ya, di Palak. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pemerasan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan.